Intro Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka peningkatan indikator kinerja utama 8, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Sasanudin menggelar workshop penginputan aplikasi pengukuran capaian pembelajaran di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sasanudin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Workshop ini bertujuan untuk membahas dan mendalami penginputan aplikasi pengukuran capaian pembelajaran lulusan dalam rangka peningkatan indikator kinerja utama 8 Universitas Sasanudin. Workshop ini diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Sasanudin yang dihadiri oleh Kepala Prodi dari berbagai fakultas di Universitas Sasanudin pada 16 Oktober 2023. Workshop ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan pengukuran CPL dalam kurikulum outcome-based education. Workshop ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan pengukuran CPL dalam kurikulum outcome-based education, serta menggambarkan urgensi dan pentingnya mengukur capaian pembelajaran lulusan dalam mencapai IKU 8 Universitas Sasanudin. Rangkaian kegiatan ini mencakup registrasi peserta sebagai langkah awal disusul dengan penyampaian materi mengenai pencapaian IKU 8 Universitas Sasanudin. Kegiatan ini juga mencakup sosialisasi aplikasi pengukuran capaian pembelajaran lulusan di lingkup program studi Universitas Sasanudin. Selanjutnya pendampingan dan kerja mandiri mengenai pengimputan aplikasi CPL oleh Prof. Dr. Insinyur Muzeri Salmuin, MSC, yang merupakan salah satu langkah penting dalam memahami dan menerapkan pengukuran CPL. Oke, terima kasih. Jadi, workshop ini sosialisasi dan pengimputan aplikasi pengukuran CPL yang sebenarnya ini dilakukan di LPMPP atas amanah yang diberikan oleh universitas dalam hubungannya untuk mencapai IKU 8. Jadi, pada dasarnya kan sebenarnya program studi ini berjanji kepada mahasiswa bahwa kalau Anda masuk di program studi ini, Anda akan mencapai capaian pembelajaran lulusan seperti ini. Tetapi selama ini yang dilakukan oleh prodi masing-masing untuk mengukur pencapaian itu sangat bervariasi. Oleh karena itu, kita ingin bahwa ada satu aplikasi yang relevan dan sangat penting untuk dilakukan di setiap prodi di UNHAS untuk bisa mengukur capaian pembelajaran lulusannya. Oleh karena itu, workshop ini dilakukan dan kita menghadirkan ketua program studi dan admin untuk bisa langsung diaplikasikan pada prodi masing-masing. Saya kira demikian. Prof. Dr. Insinyur Musheri Zalmuin MSC, selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, menjelaskan aplikasi ini dibuat untuk membantu dosen mengukur pencapaian mahasiswa pada setiap tahapan pembelajaran, memudahkan proses perbaikan dalam proses pembelajaran, dan menghasilkan portofolio mata kuliah yang memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan praktik pengukuran yang efektif dalam mencapai tujuan ikut delapan Universitas Hasanuddin, serta meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Universitas Hasanuddin. Award DBA Siswa Pendidikan Indonesia Universitas Hasanuddin, bekerja sama dengan Award DBA Siswa Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Makassar, menggelar pelatihan penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional berreputasi pada 17 Oktober 2023 di Auditorium Prof. A. Ameruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saat ini sedang berlangsung, pelatihan penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional berreputasi di Auditorium Prof. A. Ameruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada 17 Oktober 2023. Pelatihan penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional berreputasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Award DBA Siswa Pendidikan Indonesia Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Award DBA Siswa Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pelatihan ini diselenggarakan pada 17 Oktober 2023. Dan laporan dari lurah BPI Universitas Hasanuddin oleh Darmawan Risal SPMP dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pendidikan Risma Ila Maulani Eshud M. Nathres, PhD sebagai perwakilan rektor Universitas Hasanuddin. Dalam sambutannya, Risma Ila Maulani Eshud M. Nathres, PhD menyampaikan harapannya bahwa semoga dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan kualitas mahasiswa magister dan dokter dalam hal penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional berreputasi. Sekaligus membuka pelatihan penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional berreputasi dilanjutkan dengan penyerahan Cinderamata dan penyerahan Book Award D ke pihak UNHAS dan BPPT. Sebelum masuk dalam acara inti, juga turut ditampilkan hiburan dari mahasiswa Universitas Hasanuddin. Pelatihan penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional berreputasi menghadirkan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Anton Rahmadi, STP, MSC, PhD, sebagai keynote speaker. Pelatihan ini dipaparkan dua materi dengan moderator oleh Nur Fadian Syahbur. Materi pertama dibawakan oleh Direktur of Publication Management Center Universitas Hasanuddin oleh Profesor Dahlang Tahir, SSI, MSC, PhD, dengan topik review artikel. Dilanjutkan materi kedua oleh dosen program studi farmasi Universitas Hasanuddin, Profesor Andi Dian Permana, SSI, MSI, PhD, APT, dengan topik strategi publikasi jurnal internasional berreputasi. Tak hanya itu, dalam rangkaian pelatihan ini, peserta yang hadir diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua pemateri. Untuk publikasi sebenarnya banyak sekali ya, terutama menulis bahasa Inggris itu kan yang pertama bukan bahasa e-book kita kan, jadi kita harus memang tantangan pertama itu bagaimana kita punya memaintain bahasa Inggris itu. Tapi yang paling penting juga, yang paling susah adalah bagaimana membangun penelitian, bagaimana melaksanakan penelitian yang banyak itu dalam waktu singkat itu. Nah, sebenarnya di sini kunci yang saya lakukan sebenarnya itu bukan karena saya sendiri yang melakukan itu, jadi memang kan dalam penelitian itu tidak hanya kita yang melakukan. Jadi yang paling penting adalah mencari tim, mencari mahasiswa yang bisa membantu kita dalam penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa cek di publikasi yang saya lakukan itu, itu lebih dari 60 persen penulis pertamanya adalah mahasiswa, karena memang yang menulis itu adalah mahasiswa. Jadi apa yang paling susah untuk dilakukan seorang dosen untuk peneliti sebenarnya adalah mendapatkan hal tersebut, mendapatkan mahasiswa yang bisa mendukung, bagaimana men-encourage mahasiswa untuk menulis dan melakukan penelitian. Dan itulah yang saya lakukan sehingga Alhamdulillah bisa menghasilkan jurnal yang tentu saja bukan saya yang tulis dan tentu saja bukan saya yang pertama, saya hanya sebagai corresponding author di belakang. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya poin penting. Karena kalau misalnya kita berbicara masalah hibah, masalah hal-hal yang lain, itu saya rasa semua orang bisa. Tapi yang tidak bisa dilakukan di sini sebenarnya yang paling susah adalah bagaimana mencari lingkungan yang bisa men-support kita untuk menjadi seorang peneliti yang bagus. Karena kalau misalnya memang dilihat di luar negeri, itu yang menulis-tulis itu mahasiswa semua. Dalam pelatihan ini, Profesor Dahlang Tahir, SSIMS, JPHD, menyampaikan hambatan yang dialami oleh mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional bereputasi, yaitu komitmen dari mahasiswa, yang pada dasarnya jika mahasiswa meluangkan waktunya minimal 15 menit dalam sehari, tentunya akan sangat membantu dalam hal penulisan jurnal. Profesor Dahlang berharap bahwa dengan adanya pelatihan ini, bisa menjadi dasar ilmu bagi peserta untuk dikembangkan dan lebih bersinergi lagi ke depannya. Hal-hal penting itu yang pertama pemilihan publisernya, yang kedua pemilihan topik yang spesifik sesuai dengan bidang kita, yang ketiga tentu bagaimana menulis, membuat data itu menarik bagi orang lain. Apakah dengan melalui ilustrasi atau menggunakan analisis lanjutan sehingga dia bisa menarik bagi pembaca. Dan targetnya kan supaya orang bisa membaca dengan apa yang kita tulis. Jadi publisernya supaya tidak terkena yang biasa di orang lain itu dapat bahwa di reject atau discontinue atau dan dapat publisernya yang predator dan sebagainya. Nah hindari, memilih publisernya itu publisernya yang terkenal. Yang kedua publisernya yang di seorganisasi profesi yang terkenal juga. Jadi memang memilih ini penting. Yang berikutnya lagi adalah memaksimalkan user guide yang ada di dalam jurnal tersebut. Saya kira itu. Profesor Andidian Permana, SSI, MSI, PhD, APT, menyampaikan motivasinya bagi seluruh peserta yang hadir dalam pelatihan, bahwa don't stop too dreaming cause anything is possible. Akhir dari rangkaian pelatihan penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional bereputasi ini, yaitu sesi tanya-jawab antar peserta dan pemateri. Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin, bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, menyelenggerakan Konferensi Nasional ke-8, di Baruga Prof. H. Baharuddin Lopa, SH, Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin, Makassar. Kegiatan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023. Konferensi Nasional ke-8, Hukum Perdata dan Musyawara Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, digelar di Fakultas Hukum UNHAS dengan tema Hukum Perdata Indonesia dalam isu-isu kontemporer. Kegiatan ini dihadiri oleh para guru besar dan dosen pengajar hukum keperdataan dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Konferensi ini bertujuan untuk menjadi wadah positif dalam bertukar pikiran terkait pemikiran-pemikiran di bidang hukum keperdataan, serta membangun dan memperkuat hubungan relasi di antara para pengajar hukum keperdataan di seluruh Indonesia. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Umum APHK, Prof. Dr. Yeso Garsimamoru, SHMH. Kemudian dilanjutkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai Tuan Rumah yakni Prof. Dr. Hamza Halim, SHMH-MAP, yang selanjutnya dibuka secara simbolis oleh Sekretaris UNHAS, mewakili Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Insinyur Sumbangan Baja MPIL-PhD. Konferensi nasional ini dimeriakan pula oleh peduan suara mahasiswa UNHAS, serta penampilan terian padupa. Sekitar 400 peserta hadir pada sesi pembukaan dan plenari sesian 1, dan sekitar 200 peserta terdaftar menjadi peserta pada sesi paralel. Pada sesi plenari 1, sebanyak 5 dosen pengajar hukum keperdataan menjadi narasumber, yakni Prof. Anwar Borahima, SHMH, dari Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Teng Berlianti, SHMHUM, dari Universitas Patimura. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SHMS, dari Universitas Gajah Mada. Prof. Dr. M. Hadi Suban, SHMH, dari Universitas Air Langgah. Serta Prof. Dr. Eman Suparman, SHMH, dari Universitas Pajajaran. Sesi paralel digelar secara intensif dan terbagi menjadi 20 kember. 10 kember pertama akan mendapatkan sesi paralel 1 di hari Rabu, dan 10 kember berikutnya akan mendapatkan ruang pada sesi paralel 2 di hari Kamis. Ini konferensi nasional asosiasi pengajar hukum keperdataan Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia bergabung dalam sebuah asosiasi yang konsen keilmuannya adalah hukum keperdataan. Untuk konferensi tahun ini, asosiasi mengangkat tema hukum perdataan Indonesia dalam isu-isu kontemporer. Jadi bidang-bidang keilmuan, hukum keperdataan memang cukup luas. Berbicara tentang hukum kontra, berbicara tentang hukum perikatan hak kekayaan intelektual, kepailitan, hukum perbankan, hukum bisnis, dan lain-lain sebagainya. Berbicara tentang hak dan kewajiban individual, hukum privat. Jadi siapa saja sih sebenarnya yang terlibat dalam konferensi kali ini? Jadi konferensi seperti halnya pada konferensi-konferensi sebelumnya, ada dua sesi. Jadi sesi pertama itu plenary session di mana dua hari itu ada 10 pembicara, para guru besar APHK dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hari pertama ada lima, berbicara tentang yayasan, kemudian hukum kontra, kemudian kepailitan, dan juga berbicara tentang hukum perbankan syariah di hari pertama. Jadi Prof. Eman, kemudian Prof. Teng, dari Ambon, kemudian dari Surabaya, kemudian dari UMPAR. Dr. Sak Kapati, selaku Ketua Panitia yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Unhas, berharap dengan diadakannya konferensi APHK ke-8 ini, dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para pengajar hukum keperdataan, agar nantinya dapat membuat suatu gebrakan baru dalam pembaruan hukum perdata yang dianggap sudah berusia cukup tua, dan sudah saatnya diganti seperti halnya hukum pidana. Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan atau HPHK yang telah berusia 10 tahun ini memang mempunyai agenda utama yaitu pembaruan hukum perdata, khususnya hukum perikatan. Nah, oleh karena itu kita memandang perlu untuk mengusulkan kepada pemerintah pembuatan undang-undang khusus tentang perikatan. Nah, di dalam rangka untuk pembuatan undang-undang perikatan ini, APHK telah berjuang berupaya secara optimal dengan swadaya sendiri untuk menyusun naskah akademik dan RUU perikatan. Ini semua kita lakukan berangkat dari fenomena bahwa kitab undang-undang hukum perdata yang sekarang berlaku itu kan usianya sudah 185 tahun. Ya, rentang waktu yang sangat lama sehingga wajar kalau kita kemudian menilai banyak aturan hukum, banyak prinsip hukum. Dalam rangka pembuatan undang-undang khusus tentang perikatan, APHK telah berjuang secara optimal dengan swadaya sendiri untuk menyusun naskah akademik dan RUU perikatan. Menurutnya, sudah banyak aturan dan prinsip hukum yang ada dalam hukum perdata yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan pembaruan. Oleh karena itu, acara APHK di UNHAS ini adalah dalam rangka mendorong pemerintah agar mendengar aspirasi yang disampaikan oleh para pengajar hukum keperdataan. Dari sisi hukum perdata, melihat isu-isu kontemporer ini menyangkut hal yang sangat baik. penting karena ini menyangkut kehidupan masyarakat. Hukum itu kan juga dia menjadi pedoman bagi masyarakat. Nah, di mana ada juga kebincangan-kebincangan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga APHK ini mengambil tema tentang isu kontemporer untuk mengangkat hal-hal yang ada, termasuk saya mengangkat hal yang lagi marak di masyarakat tentang hak mereka yang tersolimi, menurut saya tersolimi. Mungkin tadi pernah dengar itu kan, harga tanah itu satu firkat di meter Rp14.000, sedangkan beras di tempat itu Rp18.000 satu kilo. Dan sampai sekarang juga belum ada kepastian. Profesor Teng, salah satu narasumber dalam plenari satu ini, mengungkapkan pengalamannya sebagai dosen hukum yang kerap kali memberikan motivasi serta nilai-nilai bagi mahasiswa, agar nanti ketika mereka menduduki jabatan tertentu, mereka dapat bekerja dengan mengedepankan etika dan hati nurani, bukan hanya fokus pada materi finansial semata. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Hibmi Wajo berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Wajo menggelar kegiatan Bincang Sore yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Kegiatan ini berlangsung pada 15 Oktober 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Bincang Sore ini mengangkat tema pengusaha dan kebijakan politik di Indonesia yang dibahas oleh tiga narasumber, yakni Dr. Eka Sastra MSI selaku Kepala Staff Khusus Kementerian Investasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia, Haji Darmawan Sanusi S.S.S. MSI selaku Ketua Kadin Wajo, serta Haji Syamsul Riyadi S.H.I selaku Ketua Hibmi Wajo. Diskusi ini menyajikan wawasan mendalam tentang hubungan erat antara dunia pengusaha dan dinamika politik di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur yang terkait, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, serta para pelaku usaha. Assalamualaikum Wr. Wb. Terkait dengan mengajak anak-anak muda menjadi pengusaha itu harus mempunyai, kami membagi ilmu harus mempunyai kejujuran dulu. Komitmen yang harus diperjuankan dan terkait dengan acara tadi kami titipkan program-program ke pemerintah masalah investasi yang dimasukkan ke wajah itu harus sistem sewa saja. Kalau menurut saya begitu, karena dampak dari investasi itu kalau tanahnya masyarakat dibeli oleh investor itu dampaknya hanya sesaat saja. Tapi kalau dengan cara sewa itu bisa mempertahankan aset-aset masyarakat kecil. Dalam momen ini, para narasumber dan peserta nampak sangat antusias untuk berdiskusi secara intensif mengenai tantangan dan peluang dalam menghadapi dinamika politik saat ini. Ide-ide segar dan solusi inovatif yang lahir mampu merangsang pemikiran seluruh peserta yang hadir. Jadi tujuan dilaksanakan kegiatan ini di mana kita berharap masyarakat secara umum khususnya dari kalangan pengusaha bisa menyadari pentingnya sinergitas antara pemerintah dan pengusaha untuk bisa membangun daerah dan menciptakan kemajuan ekonomi. Dan kegiatan sore ini kita harapkan bisa melahirkan ide gagasan bagaimana khususnya di Kabupaten Wajo ini ada sinergitas yang besar untuk membangun potensi-potensi yang ada di Kabupaten Wajo melalui sistem investasi dari luar Kabupaten Wajo maupun di dalam Kabupaten Wajo. Kira-kira seperti itu. Kegiatan bincang sore ini tidak hanya menciptakan ruang untuk berdiskusi, tetapi juga menjadi jembatan antara generasi muda dan pelaku bisnis berpengalaman dalam menciptakan fondasi kerjasama yang berkelanjutan dan perkembangan yang lebih baik di masa yang akan datang. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan UNHAS hari ini hanya di UNHAS TV. Saya Andra Rilin Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!